selamat menikmati berkat Tuhan tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa Bapak di dalam nama Yesus terima kasih buat siang hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengalami Tuhan Tuhan Engkau sudah bangkit buat kami biarlah kami boleh menghargai kebangkitanmu ya Tuhan kami menghargai salibmu Tuhan supaya kami Tuhan Yesus boleh dilayakkan untuk disebut sebagai anakmu biarlah pengampunan kami mohon terus Tuhan untuk kami Tuhan yang berdosa ini Tuhan kiranya Engkau suci kuduskan kami semuanya Tuhan supaya kami boleh layak Tuhan untuk beribadah saat ini kepadamu Engkau Tuhan mengurapi kami semuanya Engkau mengurapi hambamu yang akan menyampaikan firmanmu terima kasih Tuhan Yesus kami akan tabiskan ibadah ini kami percaya Tuhan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan dengan segala selamat untuk bersama-sama dengan kami mengalami Engkau terpujilah namamu Tuhan Yesus nama di atas segala nama kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halulia Amin Salam 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 damai semuanya mari kita puji Tuhan hari ini di hari yang istimewa kita masih dalam suasana pasca kita puji Tuhan kita muliakan namanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Segalanya Yesus Kita boleh bergembira Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Sangat berhadap Domba-domba Allah berkuasa Ada kuasa dalam darahnya Danah Allah berkuasa Ada kuasa dalam darahnya Danah donah-domba Allah Bahasa Inggrisnya There is power, power Wonderwalkingحد In the blood of the land There is power, power Wonderwalking су In the precious blood of the land In the blood of the land There is power, power Wonderwalking cud Terima kasih telah menonton 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 Serah menonton Serah menonton Terima kasih telah 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 menonton Tentang 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 Dua Samuel Tentang 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 Tent Berbicara kepada siapa? Yesus Tuhan bukan Tuhan. Dari mana kita tahu Yesus Tuhan? Mana ada orang membangkitkan seseorang dari kematian. Kalau dia bukan Tuhan. Pernah lihat ada orang membangkitkan orang mati? Ada sih di Nigeria pernah. Tapi bohong-boongan saudara. Itu sudah disetting begitu lupa. Minggu-minggu ini kita sedang merayakan hari di antara kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kenaikannya ke surga. Dan pada waktu kita merayakan hari-hari itu. Biasanya kita belajar. Kalau kita membaca dari Injil Yohanes. Maka biasanya kita membaca dari Yohanes pasal 20. Sampai pasal 21. Kita belajar Yohanes 20 sampai 21. Dan biasanya kita membahas tentang Petrus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus mau kembali kepada hidup lamanya. Dia mau kembali menangkap ikan. Tapi Yesus mendatangi Simon Petrus dan berkata. Simon apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Yesus bertanya sampai tiga kali. Dan Yesus menjawab. Simon menjawab. Benar Tuhan aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata pula. Kembalakanlah domba-dombaku. Juga kita belajar tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus. Juga kita belajar tentang wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus. Untuk apa mereka datang ke kubur Yesus? Sayang gambarnya itu udah gak ada ya. Minggu lalu masih ada. Oh di sebelah sana ya. Untuk apa wanita itu datang ke kubur Yesus? Untuk memberi rempah-rempah. Loh orang mati kok dikasih rempah-rempah. Di Indonesia itu orang mati ya sudah dikubur. Bahkan sudah ditutup semen. Ya kan? Kalau di sini sudah dikasih namanya vol. Sudah dikasih ditutup. Kenapa itu wanita kok datang? Nah saudara, pola penguburan orang mati di sana dan di sini beda. Makanya kita perlu belajar Alkitab. Kalau kita gak belajar Alkitab, maka kita pusing. Sudah ini wanita-wanita ini kok datang untuk menemui Tuhan Yesus. Kan Yesus sudah mati. Nah saudara, orang yang mati di sana biasanya diletakkan di dalam gua. Ada gua umum, ada gua privat, atau private, atau gua pribadi. Nah setelah itu saudara biasanya, Kalau karena Yesus itu wafatnya sebelum hari sabat, Perayaan sabat dimulai hari Jum'at malam. Itu suatu yang kalau sudah pergi ke Israel, Jum'at malam sudah sepi, tutup. Warung-warung tutup, sudah bisa kelaparan. Kalau saudara gak siapkan makanan dulu. Karena bahkan restoran juga tutup. Hari Jum'at malam sampai hari Sabtu malam. Jam tujuh, biasanya jam malu jam tujuh. Itulah perayaan sabat. Jum'at malam sampai Sabtu malam. Itulah yang dikatakan satu hari. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Karena Yesus ini wafatnya sebelum perayaan sabat, Dan mereka harus sabat. Waktu sabat kan gak boleh ngapa-ngapain. Itu sebabnya mereka pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi. Untuk memberi rempah-rempah. Karena badan tubuhnya Yesus Kristus ditaruh di gua. Diberi rempah-rempah. Nah orang-orang di sana, Cara penguburannya gak sama dengan kita. Orang-orang di sana setelah ditaruh di dalam gua, Maka dibiarkan sampai kering. Kalau sudah kering, Ditunggu sampai tulang tinggal tulang-tulangnya saja. Pada waktu tinggal tulang-tulangnya, Maka tulang-tulangnya dimasukkan di dalam kotak peti. Makanya peti mati orang Israel, Beda sama peti mati orang Indonesia. Beda lagi sama peti matinya cukong-cukong. Peti matinya jurakan-jurakan gimana? Gede ya. Istilahnya apa itu? Terbeloh. Gak tahu istilah Jakarta apa. Kalau istilah Jawa, terbeloh. Terbeloh itu dari pohon yang gede. Itu yang ngangkat orang 40 saja gak kuat. Pernah lihat itu? Terbeloh pernah lihat? Itu 40 orang itu saja gak kuat. Kadang-kadang pengen jatuh-jatuh itu 40. Nah kalau kayu yang biasa yang ngangkat berapa orang? 4, 6, 8 ya cukup. Tapi kalau terbeloh itu 40 orang gak cukup. Gedenya minta ampun. Tapi kalau orang Yahudi gimana? Kecil. Kenapa? Kenapa kecil? Karena isinya tulang-tulang. Jadi wanita-wanita ini datang untuk menjumpai Tuhan Yesus untuk diberi rempah-rempah. Nah sudah dikasih Tuhan. Kemudian apa yang terjadi adalah bahwa mereka menjumpai kubur Yesus sudah terbuka. Saya tanya kenapa kubur Yesus sudah terbuka? Supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Salah. Ada orang bilang, saudara-saudara. Supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Maka batu yang menutup kubur gua itu dibuka. Enggak, saudara. Batu itu dibuka, terbuka supaya kita yang di luar bisa masuk. Bukan Yesus keluar. Yesus gak perlu dibukakan pintu. Itu soalnya kita perlu belajar. Kalau kita melihat Tuhan Yesus menemui murid-murid di loteng Yerusalem, apa yang terjadi? Jendela-jendela ditutup rapat. Pintu-pintu ditutup rapat. Kenapa? Karena mereka takut sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka pengikut-pengikut Yesus. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus pada waktu itu? Yesus menjumpai mereka tanpa membuka pintu. Nah, ini kemarin ada pencurian besar-besaran di Silmar. 30 juta dolar hilang. 30 juta dolar. Itu markasnya mobil uang itu. Yang tulisannya garda itu. Ternyata markasnya di Silmar. Pada hari Paskah, itu tidak ada yang bekerja. Entah bagaimana, itu gedung itu bisa dibobol. Alarmnya gak bunyi. Dan orangnya bisa tahu, di dalam itu ada duit 30 milion dolar. 30 juta dolar. 30 juta dolar. Kayak rekeningnya Bapak Ibu semua. 30 juta dolar. 30 juta. 30 juta, 30 juta. 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Dan sekarang sedang dicari. Katanya kemarin ada yang ditangkap di Anahem. Tiga orang. Berhubungan dengan itu. Dan setelah itu ketahuan. Itu temboknya itu dibongkar besar sekali. Saya juga heran ya. Bongkar tembok besarnya begitu kan lama. Sudara. Tapi gak ada yang tahu. Nah Tuhan Yesus masuk menjumpai murid-muridnya. Kenapa tidak lewat pintu? Karena dia mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh di mana pintu saja tidak bisa menahan. Tetapi apakah bisa dilihat? Bisa dilihat. Buktinya kalau kita melihat murid-murid melihat Yesus pada waktu Yesus berkata, Shalom. Damai sejahtera bagimu. Murid-murid ketakutan. Dan setelah Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang terluka, Maka murid-murid mengalami damai sejahtera. Karena dia melihat Tuhan Yesus. Dan peristiwa itu dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 20. Mari kita baca. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ini jamnya nyala atau mati ya? Mati-mati. Mati. Oh makanya dari tadi kok 1.20 terus. Saya pikir pasti kasihanan atau bagaimana? Saya sudah mau amin tadi. Saya lihat 1.20. Untung mati ya sudah. Jadi saya bisa 12 sampai 3 jam. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, Sekali-kali aku tidak akan percaya. Sudah kalau punya murid kayak Thomas ini mau diapain? Sudah kalau punya murid pengikut kayak Thomas enaknya diapain? Dia tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Bahkan murid-murid yang lain lihat Tuhan Yesus sudah bangkit, Cerita sama Thomas, Thomas bilang gak percaya. Kalau sudah punya pengikut kayak Thomas ini enaknya diapain? Dirujak. Ini kurang ajar Thomas ini. Kurang ajar, gak percaya dia sama gurunya. Terus lagi ya. Lapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lialah tanganku, Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku, Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, Maka engkau percaya. Berbagilah mereka yang tidak melihat, Namun percaya. Saudara, menurut saudara semua, Thomas ini murid yang baik atau enggak? Baik atau enggak Thomas ini? Belum, enggak percaya kok. Baik. Marah natanya hebat. Di kerja lain itu biasanya kok ditanya gitu, Bilangnya Thomas itu enggak baik. Bahkan banyak orang yang menyamakan Thomas, Sebagai orang yang imannya harus melihat dulu, Baru percaya. Itu sebabnya muncul istilah iman Thomas. Artinya apa? Kalau iman itu, Walaupun tidak melihat, Tapi percaya, Kalau Thomas, Melihat dulu baru, Percaya. Saudara pilih mana? Pilih imannya Thomas, Melihat dulu baru percaya, Atau milih, Tidak melihat, Tapi percaya. Satu atau dua? Sekarang marah rata pintar semua, Jawabnya dua-duanya. Diajarin sekali aja, Sudah langsung pintar loh saudaranya. Dua-duanya. Jadi bukan berarti, Iman kita adalah iman yang buta. Memang kita melihat, Bahwa ada sisi negatif dari Thomas, Dimana dia tidak percaya. Makanya Tuhan Yesus berkata, Berbagialah orang yang tidak melihat, Tetapi percaya. Akan tetapi, Saudara, Kalau kita ada di tempat itu, Pada saat itu, Mungkin kita pun juga akan sama seperti Thomas. Kita bilang iman Thomas, Iman Thomas, Iman Thomas, Si peragu, Bahkan Thomas dibilang namanya, Julukannya, Si peragu. Ya karena kita sudah tahu ceritanya, Ya kan? Coba kalau kita belum tahu ceritanya, Sudah kalau, Saya suka nonton drama Korea di sini, Ada? Ada banyak? Ada? Pasti ada lah, Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Pasti ada. Saudara nonton drama Korea, Sudah itu orang Surabaya, Surabaya bilang dibujui. Dibujui. Sudah tahu? Dibujui tahu. Sudah dikerjain sebetulnya. Cerita sudah mau selesai, Belokkan lagi. Sudah aku. Ini sudah mau dibunuh. Sudah ya? Sudah mau. Kalau dibunuh selesai kan? Dibelokkan lagi. Sudah aku. Jadi dibunuh. Terus ke sana, Eh dicari-cari, Sudah mau ketemu. Ini sudah pergi. Sudah aku. Dia baru datang lagi. Itu cerita. Supaya ceritanya panjang, Supaya ceritanya lama, Sudah. Nah kita ini kan kurang kerjaan, Jadi kita ngabiskan waktu nonton, Duduk di situ 3 jam. Besok lagi 3 jam lagi. Besok lagi 3 jam lagi. Besok lagi 3 jam. 3 jam itu kalau baca Alkitab, Sudah dapat 5 pasal, Sudah. Sudah yang dikasih Tuhan, Kita melihat di sini bahwa, Nah kita tahu ujungnya. Kalau saya tanya, Sudah misalnya nonton film apa ya? Film yang lagi ngetok apa sih? Silat apa silat? Sintio Hiablu. Sintio, Sintio Hiablu. Berapa judul, Berapa jilid? Hah? 27 atau 22? Saya dulu senang loh sudah nonton. Wah kalau sudah nonton, Waduh sudah kehilangan. Sekarang saya tanya, Kalau sudah nonton, Mau nonton lagi gak? Kenapa? Bosan. Kenapa bosan? Sudah ngerti ceritanya. Sudah ngerti ceritanya. Itu ada film Korea bagus, Sudah. Judulnya, Something in the Rain. Sudah ngerti ceritanya. Itu filmnya bagus. Dulu saya suka nonton. Dulu. Sekarang saya gak suka. Dulu suka nonton. Something in the Rain. Yang main itu, Namanya, Bukan Yubin. Bukan Yubin. Pokoknya bagus. Itu gak pernah berhenti, Sudah. Saya, Bistir saya, Anak-anak saya pun nonton semua. Sekarang sudah, Sudah tahu ceritanya kan. Bawa diiklankan bolak-balik, Sudah. Gak akan pernah tak tonton. Saya sudah tahu ceritanya. Sama, Kita ini kalau nonton, Kalau kita baca tentang Thomas, Komentar itu gampang. Gasar Thomas, Peragul. Gasar Thomas, Gak percaya. Tapi kalau kita ada pada waktu itu, Bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Mungkin kita juga seperti Thomas. Gak percaya. Kemarin saya dapat duit. Ada yang transfer ke saya, 27 ribu. Percaya gak? Percaya. Percaya gak? Banyak yang gak percaya kan. Kenapa aku gak percaya? Ong belum lihat. Padahal itu, Saya cuma ngetes, Sudah. Kenyataannya, Saya gak terima 27 ribu. Saya cuma ngetes, Sudah. Apakah kita ini, Apakah kita ini percaya atau? Tidak. Sebagian percaya, ya kan? Yang percaya, Nanti saya ajak beli kopi. Yang gak percaya, Enggak usah. Ya beli kopi sendiri-sendiri, Yang bayar si Eva nanti. Itu saja. Yang percaya, Nanti saya ajak beli kopi. Di tempat rumah saya, Ada kopi. Sudah dikasih Tuhan, Kita ini sulit percaya. Tapi kadang-kadang, Hal itu adalah sesuatu, Yang sangat positif. Kalau kita mau, Melihatnya dari sisi yang benar. Nah, Kita biasanya melihat, Ketidak percayaan Thomas, Bagi sesuatu yang negatif. Tapi mari kita belajar, Tiga hal, Yang baik, Dari ketidakpercayaan Thomas. Yang pertama, Kalau kita melihat, Tidak ayat 24, Tapi Thomas, Seorang dari kedua belas murid itu, Yang disebut Didimus, Didimus itu artinya, Kembar. Si kembar. Jadi kalau punya anak, Satu, Jangan dikasih nama Didimus. Didimus artinya apa? Kembar. Kalau kasih nama Didimus, Nanya saya tanya, Kembarannya mana? Oh, cuma satu. Kalau cuma satu, Jangan Didimus. Didi. Tidak ada bersama-sama mereka, Ketika Yesus datang ke situ. Jadi saudara, Tidak berada bersama-sama dengan teman-teman, Di dalam persekutuan, Di dalam ibadah, Itu seringkali mendatangkan kerugian bagi kita. Makanya saya bilang, Jangan sering-sering bolos kebaktian. Kenapa? Karena perhatikan, Thomas tidak ada, Pada waktu, Murid-murid datang, Murid-murid bersekutu bersama-sama, Dan Yesus datang ke situ. Jadi, Kenapa Thomas tidak datang, Tidak dijelaskan di sini. Kenapa Thomas tidak ada di situ. Harusnya Thomas ada. Karena Thomas termasuk, Salah satu di antara ke-12 Murid. Apa? 12 Murid? Apa nama-namanya? 12 Murid? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Itu bukan murid. Itu nama kitab. Ada yang jawab itu. Ada yang saya tanya. Sebutkan 12 Murid Yesus. Itu tega-teganya. Saya tahu. Silahkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Ephesus, Filipi, Kolos. Saya bilang, Ngawur tapi nekat. Kadang-kadang ada orang ngawur, Tapi nekat. Murid Tuhan Yesus itu bukan. Siapa murid Yesus? Simon Petrus, Yakub, Yakubus, atau James. Tapi Yakub murid Yesus itu bukan Yakub yang ada di sini. Bukan Yakub setelah Ibrani. Ibrani, Yakubus bukan. Beda. Jadi nama-nama api-api. Karena nama-nama di sana itu banyak yang sama. Yakubus. Judas saja, Saudara. Nama Judas itu banyak sekali. Misalnya, Judas yang menulis kitab Judas ini, ini berbeda dengan Judas Iskariot yang menyerahkan Yesus Kristus, yang menjual Yesus Kristus. Beda lagi sama Judas yang ditulis dalam kisah Rasul Pasal 5, yang para pengikutnya nantinya disebut sebagai orang-orang Zelot. Orang-orang Zelot adalah orang-orang yang memprakarsai, yang memicu pemberontakan pada tahun 66 Masehi di Yerusalem. Sehingga pemerintah Romawi menumpas mereka dan ujung-ujungnya Yerusalem dihancurkan dan baik Allah dibakar. Sehingga sejak tahun 70 Masehi, baik Allah tidak ada lagi. Makanya sekarang berdiri Masjid Al-Aqsa. Makanya sekarang berdiri The Dome of the Rock. Yang belum pernah lihat daftar sama Andri. Berangkat apa? Nanti malam? Terlambat sudah kalau daftar sekarang. Ya, yang akan datang. Daftar sama Andri. Pergi, lihat. Dome of the Rock itu kayak apa? Masjid Al-Aqsa itu kenapa? Kenapa kita perlu lihat ke sana? Karena disitulah dulu baik Allah berdiri. Tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Gitus dan pasukannya. Sudah tidak ada lagi. Sudah yang dikasih Tuhan. Tadi sampai di mana? Kok ngomong situ? Oh, 12 murid Yesus. Ada 12 murid. Terus apa tadi? Simon Petrus, Jakobus, Yohanas, Andreas, Filipus, Bartholomeus, Judas Iskariot, Thadius, Filipus, Simon orang Kanaan. Jadi Simon saja dua muridnya Tuhan Yesus. Satu Simon Petrus, satu Simon orang Kanaan. Beda, saudara. Kayak yang satu namanya Endang. Anda Endang satu. Di sini juga Endang. Yang satu ini Endang. Endang Es Bambang. Yang di sini Endang Es Joko. Kan gitu. Kira-kira ceritanya begitu. Jadi hati-hati kalau jumpai nama-nama di Alkitab. Jadi sudah dikasih Tuhan Thomas termasuk salah satu di antara kedua belas murid itu. Harusnya ada di situ pada waktu Yesus menjumpai mereka setelah Yesus bangkit dari kematian. Tapi Thomas tidak ada. Itu sebabnya Alkitab berkata. Kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara apa hal positif? Memang kita lihat Thomas tidak percaya. Tapi apa hal positif yang kita bisa pelajari dari ayat yang ke-24 dan ke-25 ini? Kita belajar atas ada satu hal positif dari Thomas. Yaitu yang namanya ketelitian. Thomas tidak sekedar ikut-ikutan. Pada waktu orang berkata. Oh saya sudah lihat Tuhan. Ini yang namanya Yesus bangkit dari kematian. Adalah peristiwa penting. Peristiwa besar. Yang kalau dia salah. Maka itu berimbas. Berdampak kepada keselamatannya. Berdampak kepada imannya. Berdampak kepada kepercayaannya. Saudara ku yang dikasih Tuhan. Untuk perkara yang besar seperti ini. Thomas tidak langsung percaya. Nah memang mudah bagi kita menghakimi atau menyalahkan Thomas. Tapi kita melihat di sini. Ini peristiwa penting. Dan karenanya Thomas perlu terlebih dahulu menguji. Tidak asal-asalan dan tidak ikut-ikutan. Tidak gampang ikut arus. Apalagi terhadap peristiwa-peristiwa yang penting. Nah zaman sekarang adalah zaman orang ikut arus. Betul ya saudara? Sudah bikin iklan apa aja di Facebook orang ikut. Apa contohnya? Apa contohnya? Orang ikut-ikutan. Saudara pakai HP. Oh iya pakai HP. Misalnya saudara pakai HP ya. Tuh HPnya kok bagus ya. Terus dia tanya sama sebelahnya. HP mau bagus ya? Iya. Beli di mana? Ini gratis ini. Beli di mana? Di Costco. Kalau kamu tanda sign up untuk plan A, plan B, plan C. Kamu gratis. Paling bayarnya sekian. Saya tanya. Saya jamin besoknya semua orang bergondong-gondong ke Costco. Ikut-ikutan. Nah di Indonesia sekarang ada yang namanya multi-level marketing. MLM. Macem-macem sudah. Dulu ada yang namanya bioglas. Sudah tahu bioglas ya? Ada yang jadi korban bioglas. Sudah tahu bioglas. Bioglas itu kaca gede, tebel. Lebannya segini. Ada garis-garisnya gitu. Katanya bioglas itu kalau ditaruhkan di dalam air. Airnya itu bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Sudah tahu bioglas itu sudah aku. Rematik, encok, pegelino, capek-capek, gatel-gatel, panu, kadas, kurap. Sudah tahu bioglas. Flow, rematik, dan segalanya. Sudah tahu bioglas. Terus kalau nuang katanya gini. Kalau nuang ya. Itu di tengah-tengahnya ada buletannya, bolongnya gitu. Sudah. Kalau nuang masukkan dalam gelas. Tidak boleh lurus. Tidak boleh. Harus muter. Sudah tahu. Ini muternya harus muter ke kiri. Sudah ke kiri. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah jarum jam. Diputat, diputat, diputatnya. Saya kira ini orang sudah kayak stress mo. Terus kemudian dipasang testimoni. Dipasang testimoni. Ada katanya yang sudah menikah lima tahun. Tidak bisa-bisa punya anak. Setelah minum bioglas, sudah. Air bioglas. Langsung punya anak. Sudah. Saya ditawarin. Pak, beli, beli. Ini pak, bioglas pak. Saya bilang, enggak. Saya takut kau punya anak lagi. Banyak penawaran. Ada lagi penawaran. Kesaksiannya apa? Membuat badan langsing perut kecil. Sudah. Wah, itu paling lurus. Khususnya untuk... Sampai bilang wanita tadi. Ibu-ibu, salahkan tadi ya. Jangan salahkan. Khususnya untuk... Menguruskan perut itu masalah yang paling sulit di dunia. Betul ya? Betul ibu-ibu ya? Menguruskan perut itu paling sulit di dunia. Orang reklama apa saja di Facebook, mesti diikuti. Coba kalau saya enggak percaya. Ayo ke Maranata. Yang kurus-kurus. Ayo ke Maranata. Saya ke Maranata kira-kira tiga bulan langsung kurus loh. Minggu depan saya jamin. Pasti rame Maranata. Sudah. Karena zaman sekarang, zaman orang ikut-ikutan. Betul? Zaman orang ikut-ikutan. Satu di semir. Di sini semirnya cuma lima rambut. Warnanya buah-buah. Nanti semua ikut. Tidak salah loh ya. Saya enggak nyalakan. Saya sedang bicara tentang zaman di mana orang ikut-ikutan. Jadi namanya tren. Itu apalagi kalau di Indonesia cepat banget. Sudah lagi gitu-gitu. Nah sudah dikasih Tuhan. Ini juga menjalar ke dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan sekarang tidak lagi melakukan apa yang namanya pengujian. Tapi gereja sekarang gampang sekali percaya kepada segala sesuatu. Ajaran apapun tidak pernah diuji pakai firman Tuhan. Dan kita langsung percaya. Dan kita langsung ikut. Dan kita langsung berkata. Dahsyat. Padahal yang dahsyat itu. Belum tentu dari. Zaman dulu ada. Sudah. Yang namanya ketawa dalam roh. Itu dari Toronto. Waa. 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 Terus dipanggil-panggil. Ayo. Kau bagi Maranatha. Terus juanya apa? Biar kita semua ketawa. Kalau mau ketawa begitu. Enggak usah manggil itu. Sudah. Manggil Tukul Arwana. Manggirnya biar ketawa. Itu dipanggil. Waa. 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 Tujuannya apa? Yang enggak ada. Sekarang ada enggak itu? Ada enggak sekarang? Enggak ada. Tapi orang rame-rame ikut-ikutan. Terus ada lagi pengajaran tentang debu-debu emas. Katanya, saya mesti manggil si Anu, pendeta Anu itu, yang tukang bisa mendatangkan debu emas. Terus nanti habis kebaktian, siapa yang ingin debu emas? Maju ke depan, padangkan tangannya. Terima, 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 terima. Benar loh. Debu emas, debu emas loh. Debu emas, debu emas. Istri saya pernah dapet itu. Mas Yonas. Mas Yonas. Ikut-ikutan. Padahal Sati Yohanes pasal 4 ayat 1 bilang apa? Sati Yohanes pasal 4 ayat 1 ada yang apa? Jangan percaya segala roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah ia berasal dari Allah? Atau bukan? Mesti diuji. Jangan gampang percaya. Ada orang sukanya datang di KKR. Karena di KKR itu dijatuh-jatuhkan. Orang ikut-ikutan datang ke sana. Maranata ditinggal karena jamnya ibadahnya sama jam 12 siang. Kenapa? Saya mau ke sana. Kenapa? Karena pengen? Pengen apa? Pengen jatuh. Kalau pengen jatuh sih. TPP pengen jatuh. Uji dulu. Di uji. Apakah itu berasal dari Tuhan Allah? Menguji itu tidak sama dengan menghakimi. Menghakimi itu kalau kita bilang, oh itu dari setan itu, itu dari setan. Itu kita menghakimi. Tapi menguji kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Betul enggak ya firman Tuhan bilang begitu? Kalau kita baca kisah Rasul Pasal 17. Kitab mencatat di situ. Orang-orang di Berea. Bahkan pada waktu Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Mereka menerima firman dengan kerelan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki apa yang disampaikan Paulus. Bener enggak ya? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, cemaat yang baik, orang Kristen yang baik, nanti pulang ke rumah. Saudara cek lagi apa yang saya sampaikan ini benar apa enggak. Itu yang namanya menguji. Jangan ikut-ikutan. Ditanya amin. Amin. Kok aminnya cuma tujuh? Amin. Amin. Ya gitu dong banyak sekali yang amin. Loh amin kok ikut-ikutan. Mau amin itu mikir dulu. Saudara setan itu luar biasa. Amin. Loh kalau setan luar biasa ya jangan di aminkan. Yesus luar biasa. Amin. Jangan karena kita diikut, di dorong-dorong terus kita amin. Yang percaya berdiri. Berdiri. Yang percaya angkat tangan. Angkat tangan. Yang pertama percaya lambel-lambel kan. Lambel-lambel. Loh kok kayak boneka ya sudah kita ini kok ikut-ikutan ya. Yang percaya tos kanan kiri. Terus kita tos kanan kiri. Loh mikir dulu. Saya gak gampang amin. Bener. Kalau orang bilang amin. Saya mikir dulu. Bener gak ya? Kalau gak bener saya gak bilang amin. Ada pendeta khotbah. Di TVN. Di sampah anda. Saudara-saudara. Dalam waktu 15 menit. Tuhan akan buka pintu dan jendela berkat. Hanya 15 menit saudara. Hanya 15 menit. Mulai pada waktu saya hitung. Saudara. Siapkan telponmu. Siapkan kredit kartmu. Dalam 15 menit saja. Tuhan akan curahkan berkatmu. Kalau saudara memberi. Saudara beri. Kita berkata. Beri dan kamu akan diberi. Sudah. Hanya 15 menit saja. Amin. Amin ya? Mongso berkat cuma dibuka 15 menit. Pelit amat ya Tuhan itu. Jangan di aminkan. Itu sebabnya saudara. Pergilah ke gereja. Di mana pendetanya mengkotbahkan Alkitab. Bukan pengalaman. Ada pendeta katanya pernah dibawakan teraka. Saudara. Meri. Sudah kepingin. Ke neraka. Pengen. Sudah pendeta dibawa ke neraka. Katanya di neraka itu. Dia lihat ada banyak orang. Disiksa sama iblis. Saudara. Langsung nanti malam gak berani tidur sendiri. Di neraka disiksa sama iblis. Karena orang itu orang-orang jahat. Amin. 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 Udah gak ada yang amin. Orang jahat disiksa sama iblis. Gak ada yang amin. Orang di neraka itu orang-orang jahat disiksa sama iblis. Amin. 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 Tunjukkan ayatnya. Dimana iblis itu menyiksa orang jahat. Tunjukkan ayatnya. Gak ada. Justru iblis akan disiksa di neraka. Ayatnya ada gak? Ada. Baca kita wahyu. Wahyu 17, 18, 19, 20. Sampai 19 saja. Itulah tempat siksaan untuk iblis. Kok enak aja iblis nyiksa orang di neraka. Siapa yang ngangkat iblis jadi penjaga disitu? Siapa? Nah banyak orang ikut-ikutan. Jangan. Hal-hal seperti itu cek dulu. Bener gak ya? Ketelitian itu penting. Ada lagi tentang kiamat. Ini besok katanya gerhana matahari ya saudara. Hari apa itu? Senin. Senin apa selasa? Senin. Belum katanya tanggal 8. Oh besok tanggal 8. Tenggal 8. Saya kemarin sempat argue sama istri saya. Saya bilang Senin dia bilang selasa. Senin ya? Oh ada berita. Katanya besok akan terjadi gempa bumi dahsyat. Di Kalifornia jam 1.48 siang. Jadi besok jangan kerja sama istri. Jam 1.48. Jam 1. Jam berapa? 1 berapa? Harus apa loh? Oh banyak orang ketakutan. Saya bagaimana ini pak? Saya bagaimana? Ini yang gak bagaimana? Gak bagaimana? Bagaimana tau? Hidup dan mati Tuhan yang tentukan. Adakah diantara kamu yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya karena kekhawatirannya? Matius pasal? Matius pasal? Pasal 6. Terus kemarin ada yang ngirim saya, WA. Pak, ternyata ya pak. Ini ngikutin itu. Siapa yang Fox News itu? Tucker? Tucker siapa? Tucker apa? Tucker ya. Yang Fox News. Iya. Sampai Republican disini. Sampai yang Fox News itu siapa? Tucker. Tucker. Apa? Dia bilang, ternyata sekarang baru diketahui bahwa vaksin COVID-19 baik Moderna maupun Pfizer itu merusak otak. Makanya gue gak mau vaksin ya kan? Lu tau makanya lu syukurin lu. Lu vaksin kan? Lu vaksin kan? Lu vaksin kan? Saya dikirimin itu sudah. Saya juga sempat mikir. Aduh. Saya kan di vaksin. Vaksinnya Pfizer lagi. Saya gak respon. Saya cuma kasih respon. Jempol aja. Terus saya mikir, saya bawa dalam doa, saya renungkan. Ini orang yang ngirim ke saya ini kan, ini radikal banget juga. Come Lord Jesus, come, 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 soon Lord Jesus, please come, very soon. Dia kepengen Tuhan Yesus cepat. Dia kepengen Tuhan Yesus cepat. Datang. Lah kok dia ngirim, ini vaksin COVID itu anuluh. Moderna Pfizer itu merusak otak. Lah harusnya kan dia gak takut. Katanya come Lord Jesus, come. Katanya kepengen cepat ketemu Tuhan Yesus tau saudara. Lah kan malah lebih cepat lagi kalau ada gitu. Oh iya kan. Saya setelah saya berdoa, saya merenungkan. Saya bilang sama istri saya. Saya gak yakin kalau berita itu betul. Buktinya kan gak ada yang dipenjara. Kalau itu betul kan dipenjara. Yang kedua, yang kedua, kalau pun itu betul, hidup saya tidak ditentukan oleh vaksin. Hidup saya ditentukan oleh Tuhan Yesus. Sama kayak saudara minum obat. Ada disininya gak minum obat? Ada yang minum obat? Tolong angkat tangan. Saya yakin hampir semua minum obat. Saya juga. Saya tanya, obat itu kemikal atau jamu? Kemikal kan? Kimia kan? Kimia ada side effectnya gak? Sudah, sudah. Ada. Ada kan? Jangan kan obat yang... Tylenol aja ada side effectnya. Obat batuk itu. Sudah, side effectnya kelihatan. Tapi sudah kalau dikasih obat, minum gak? Obat darah tinggi, minum gak? Minum. Obat gula, minum gak? Minum. Kenapa? Side effectnya kenapa? Ya, there's nothing. There's no choice. Maksudnya apa? Kita tetap percaya, lamanya kita hidup, itu yang menentukan adalah Tuhan. Bukan obat. Obat hanya alat. Kesembuhan datangnya dari Tuhan. Makanya sebelum minum obat, berdoa. Teliti. Teliti dalam segala hal. Teliti. Jangan sembarang-sembarang. Amin. Apalagi dapat WA, kiriman dari orang. Jangan langsung dikirim orang dulu, saudara. Cek dulu. Ini bener gak? Kalau gak bener, jangan dikirimkan lagi. Saudara ikut berbuat dosa, karena mengirimkan hoax. Mengirimkan hal-hal yang gak betul. Kalau dapat, terima. Cek dulu. Makanya saya sekarang gak pernah ngirim-ngirim gitu. Kalau saya ngirim, paling ngirim firman Tuhan. Karena firman Tuhan gak pernah salah. Amin. Firman Tuhan gak pernah salah. Saya selalu ngirim firman Tuhan. Gak pernah saya ngirim lalu-lalu-lalu-lalu. Ya apa. Selalu saya kirim firman Tuhan. Walaupun jarang dibuka, tetap saya kirim. Ngirim firman itu jarang dibuka. Jangankan orang lain. Murid-murid saya itu. Di WA Group. Kembali saya umumkan. Sebenarnya, mulai hari ini, saya tidak akan kirimkan renungan saya di WA Group ini. Yang mau dikirimkan, silahkan. WA ke saya secara pribadi. Jawabannya apa? Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Orang Kristen gak suka firman. Saya hirang. Namanya Kristen, tapi gak suka firman. Tapi gosip, sukanya luar biasa. Satu ketelitian. Kedua, ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain. Dia kan bilang. Dia bilang, sebelum aku begini, begini, begini. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencetupkan jariku ke bekas paku itu, dan mencetupkan tanganku ke dalam langgungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apa yang dilakukan Thomas disini? Pertama, dia teliti. Dia gak mau ikut-ikutan percaya. Dia teliti. Dia gak sembarang percaya. Yang kedua apa? Dia terbuka. Dia terbuka. Sudah, kudia ngaku. Sebelum aku lihat sendiri, sebelum aku menjamah luka di langgungnya, dan sebelum aku lihat luka bekas lubang di tangannya, aku gak akan percaya. Ini terbuka, Sudah. Thomas gak diem aja. Eh, Thomas, 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 kita udah lihat Tuhan lho. Thomas diem aja. Kamu percaya gak, Thomas? Dia diem aja. Terbuka. Keterbukaan itu sesuatu yang harus kita kembangkan. Tapi hati-hati dengan keterbukaan. Sebab tidak semua orang bisa menyimpan keterbukaan, Sudara. Ada gereja bubar. Hanya gara-gara menekankan keterbukaan. Orang yang kepadanya orang itu terbuka. Dia tidak bisa menyimpan. Si A cerita sesuatu tentang rumah tangganya sama si B. Si B cerita sama seluruh gereja. Seluruh gereja menjelak-jelakkan suaminya. Akhirnya si istri dipukulin. Akhirnya gereja ini bubar. Tapi maksudnya adalah Dia tidak, Thomas tidak menyimpan sendiri. Dia jujur tentang keraguannya. Keterbukaan memungkinkan dia mendapat pertolongan dari Tuhan dan orang lain. Surah Alkitab mengajarkan kepada kita adanya keterbukaan. Tuhan mengajarkan kepada kita adanya dan perlunya keterbukaan. Suatu kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dengan ludahnya. Sudah pernah baca cerita itu ya? Orang buta dengan ludahnya diolasi. Terus orang buta itu ditanya Tuhan Yesus. Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang buta itu jawabannya gimana? Ada yang ingat ceritanya? Tuhan aku sudah lihat orang. Tapi kayaknya seperti pohon. Terus kata Tuhan Yesus gimana? Ya sudah, kamu sudah sembuh. Haleluya. Kamu sudah sembuh gitu? Enggak kan? Justru Tuhan Yesus menjama orang itu sekali lagi. Dan orang itu sembuh. Saudara kalau gak tahu, tanya. Keterbukaan. Keterbukaan. Jangan sok tahu. Kalau gak tahu, tanya. Kalau gak tahu tentang Alkitab, tanya. Kalau gak tahu tentang Alkitab, belajar. Belajar, belajar. Itu yang namanya keterbukaan. Tuhan menghendaki kita terbuka apa adanya. Karena dia Bapak kita. Dan keterbukaan Thomas memungkinkan dia mendapatkan pertolongan. Tidak perlu kita pura-pura. Ada hari ini yang masih ragu tentang Tuhan Yesus. Ada yang masih takut mati. Jangan terbuka. Jangan disimpan, saudara. Aku ragu-ragu itu sebenarnya. Aku ini ke gereja ya, karena aku ingin dapat kerjaan aja sih. Di kerjaan cari-cari agen susah banget ya. Udah pakai agen tapi gak dapat-dapat ya. Saya ke gereja aja lah. Maranata ini katanya sering-sering ada kerjaan. Saya ke Maranata. Mungkin saudara ke gereja, tapi masih ragu-ragu ikut Tuhan Yesus. Tanya-tanya terbuka. Kenapa perlu ikut Yesus? Sudah kadang-kadang di edarin kantong persembahan, kadang-kadang kita bingung. Ini kantong buat apa sih? Isinya apa sih? Orang-kadang ngasih. Aku gak punya duit. Aku disini aja susah. Iya, Pak. Disini aja aku susah. Dedarin kantong lagi. Dan minggu depan aku gak datang lagi. Jangan. Kalau sudah gak jelas, tanya. Ini kantong apa sih? Jangan tanya sama saya. Nanti dikitanya pendeta. Tanya Pokehi. Tanya pengurus. Tanya si Foni. Tanya siapa? Ya, Bu Prisky lah. Ini maksudnya apa? Supaya kita ngerti. Tujuannya memberi apa? Kita ngerti. Jadi kita gak bingung, saudara. Sampai hari ini ada banyak orang belajar kitab wahyu. Gak ngerti. Tapi gak ada yang tanya. Betul? Tapi pura-pura tahu semua. Pernah baca kitab wahyu? Pernah baca kitab wahyu? Belum. Yang belum bilang aja belum. Kenapa belum? Dulu siapa gak ngerti baca. Tambah baca, tambah ngantuk. Bahkan kadang-kadang tambah lama, tambah pusing. Saya mesti minum Tylenol, Advil, Exxedrine, dan sebagainya. Jadi saya gak baca. Bila-bila? Terbuka. Nah, bukan hanya terbuka. Yang ketiga, terakhir, ayat 26. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan Yesus berada di tengah-tengah mereka berkata, Damai sejahtera bagi kami. Ketelitian, keterbukaan, gak cukup sampai disitu. Yang terakhir, perlu adanya kerendahan hati. Thomas gak ngeyel. Pokoknya aku gak percaya. Terus didatangi Tuhan Yesus. Enggak, aku gak percaya. Ini mungkin palsu, ini bayangan kali. Ini mimpi kali. Enggak, aku gak percaya. Terus, murid-murid berkumpul, bersekutu, Thomas berkata, Enggak, gue gak mau ikut. Gue gak mau ikut. Enggak, rendah hati. Artinya rendah hati apa? Thomas tidak mengeraskan hati. Dia tidak berkata pokoknya. Pokoknya, pokoknya gak percaya. Pokoknya gak mau. Pokoknya gak sudi. Pokoknya gak bisa. Dia ada kerinduan untuk belajar. Dia ada kerinduan untuk menyaksikan sendiri. Thomas tidak menantang Yesus. Dan meminta menunjukkan dirinya secara pribadi. Thomas gak bilang gini. Ayat 25 jelas kan? Thomas gak bilang gini. Sebelum aku cucukkan tanganku ke lubang bekas taktaku itu. Aku gak akan percaya. Dan, ya nanti ya. So, Thomas gak bilang sama teman-temannya. Eh, kamu bilang sama Yesus ya. Kalau kamu ketemu Yesus, bilang sama dia. Suruh nemuin aku, oke? Suruh nemuin aku, oke? Emangnya lu siapa? Tapi Thomas dengan rendah hati, dia mau datang. Mulanya ragu. Tapi kemudian Yesus berkata, Ulurkan dan cucukkan ke dalam lambungku. Saya tanya, Thomas mencucukkan tangannya gak? Thomas mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus yang berlubah? Hah? Gak pernah baca alkitab. Thomas mencucukkan tangannya gak? Enggak, saudara. Ini dibahas ini. Loh, loh, loh. Mana ini? Dia sudah kelamaan. Bentar. Bentar. Ini sudah kelamaan, terus geser-geser. Dua, ini ini. Delapan hari kemudian. Sementara pintar geser, kemudian ia berkata, Thomas, tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya tanya, Thomas mencucukkan jarinya gak? Ayat dua puluh delapan bilang apa? Thomas menjawab, My Lord, my God, ya Tuhan ku, ya Allah ku. Thomas konsekuen. Dia tadi kepengen dong, dia kepengen lihat kan? Sebelum laku ini. Dia sekarang gak perlu mencucukkan tangannya. Begitu dia lihat Tuhan Yesus. Dia gak tahan, saudara. Sampai keluar pernyataan, My Lord, my God. Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia adalah Allah. Ini orang rendah hati, saudara. Dia gak ngeyel. Dia tidak mengeraskan hati. Tapi dia mengubahkan setelah peristiwa itu. Setelah pencurahan roh kudus. Thomas pergi jauh sekali. Bahkan Thomas pergi sampai ke daerah India. Bahkan dia memberitakan sampai di Persia, India Selatan. Bahkan dia mati di tusuk tombak. Karena dia memberitakan India. Sehingga di India sekarang ada gereja yang namanya Martoma. Silahkan saudara cek. Silahkan saudara pergi ke India. Kalau trip jangan ke tempat-tempat yang bagus-bagus terus. Sekali-sekali ke India. Tapi gak usah ngajak saya. Masa Andrea. Ke India. Pergi ke gereja Martoma. Itu gereja yang dirintis oleh Thomas. Sampai hari ini masih ada. Luar biasa lu saudara. Dari yang ragu-ragu menjadi percaya. Dan kalau dia percaya. Dia bukan percaya setengah-setengah. Dia merasakan dan dia melihat Yesus. Dan dia berikan seluruh hidupnya. Bahkan nyawanya. Bagi Tuhan Yesus. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Tuhan Yesus berkata. Inilah tubuhku. Yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan aku. Dan jangan tidak percaya lagi. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimetraikan oleh darahku. Bukan torat. Tapi perjanjian baru. Yang dimetraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu minumnya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan terima kasih. Untuk nilai-nilai positif. Yang kami belajar dari Thomas. Ketelitian. Keterbukaan. Kerendahan hati. Biar itu juga boleh kami miliki dalam hidup ini. Di dalam perjalanan iman kami. Kadang-kadang kami mengalami hal-hal seperti itu. Tapi Tuhan ajarkan kami. Berpegang kepada kebenaran firman. Percaya bahwa firmanmu ya dan amin. Dan bahkan waktu kami. Mengambil bagian dalam perjamu ini. Ialah kami mengambil bagian dalam perjamu ini. Dengan percaya. Bahwa tubuh Yesus sudah dipecahkan bagi kami. Bagi kami. Darahnya dicurahkan bagi kami. Supaya waktu kami makan roti dan minum. Anggur atau jus ini. Kami dikuatkan kembali. Bahwa kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Yesus. Kami percaya Kristus. Dan kami harus hidup. Menurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sucikan hati pikiran kami. Dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam ucap syukur. Alem. Terima roti dan minum. Dengan penuh penghargaan dan penghormatan. Kepada Kristus. Kepada Kristus. Yang sudah mati di kayu salib dan pangkit kembali. Naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Dia akan datang kembali. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang kembali membawa kita bersama dengan diri. Biar perjamuan ini menguatkan kita. Untuk kita tidak pernah lemah meninggalkan Yesus. Perjalanan iman mungkin kadang naik, kadang turun. Tapi biar kita tetap dikuatkan. Karena kita tidak sendiri. Ada dia yang hadir dalam hidup kita. Karena tubuhnya bersama kita. Karena darahnya ada dalam hidup kita. Jadilah kuat. Jadilah percaya. Dan terus kuat di dalam Tuhan. Yang sudah menerima. Kalau sudah bisa berdiri. Silahkan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan yang mulia. Tubuhmu yang dipecahkan. Darahmu yang dicurahkan. Betapa mulia. Pengorbanan. Ajari kami hidup. Di dalam kemuliaanmu. Bukan hidup. Di dalam kemuliaan dunia. Tapi hidup di dalam kemuliaan Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Roti ini adalah persekutuan. Dengan dan di dalam tubuh Kristus. Makanlah menjadi peringatan anak Kristus. Tuhan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah untuk menjadi peringatan. Terima kasih untuk perjamuan ini dan kami dikuatkan menghadapi kehidupan ini. Kami tidak sendiri ada Kristus yang bersama kami. Dalam Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Terima kasih Pak Jonas atas kotba yang sudah disampaikan pagi ini dan pejabat kudus yang kita sudah nikmati. Marilah kita menyiapkan diri dan bersama-sama kita berdoa siapa ada. Hari ini kita telah belajar faith journey. Bukan supaya kami bisa menceritakan kepada orang lain dan memperdebatkannya. Bukan supaya kami terlihat pintar bahwa kami bisa menjelaskan hal-hal Allah yang rumit. Tetapi supaya kami dapat merasakan dampak hadir dari Allah terjenggal yang bekerja setiap saat bagi kebaikan hidup. Kami bisa menunjukkan semangat dan kerinduan yang besar agar kehadiran kami bisa mendatangkan pembaruan bagi hidup kita. Kami bersyukur bahwa kami berada di tengah saudara-saudara kami yang mungkin dalam pergumulan sehingga melalui kehadiran kami mereka bisa dihibur, dikuatkan. Yang sedih, yang mencari pekerjaan, yang menunggu izin tinggal, dikuatkan dan diteguhkan hatinya. Untuk Kohandi yang mengalami proses baru untuk kesehatan ginjalnya, kiranya tubuhnya akan kulih lebih sempurna. We also pray for your strength and graciousness as Elaine continues in her battle with you as her savior. Jamalah pula Ibu Trace, Pak Robi, dan Pak Rityaul. Hidungilah, lindungilah Tante Olhar, Tante Kristina, Tante Riana, Cioni, Pak Sugianto, Tim Udon, dan Steve. Tuhan ajalah kami untuk aktif membalut mereka yang sakit dan melawat mereka. Lindungilah pula Andrei, Cioni, dan semua grup yang akan ke Israel. Kiranya semuanya berjalan dengan sebaiknya sesuai rencana Engkau. Kami berdoa juga Tuhan supaya di tengah gereja Maranatha kami boleh bertumbuh menjalankan tugas panggilan kami. Menjadi pribadi-pribadi yang melayani orang lain, yang menghadirkan berkat supaya mereka juga dapat berhubungan dengan Tuhan dan mengalami peneguhan hidup. Segala sumber dana kami boleh manfaatkan sebaik-baiknya sehingga Tuhan memberkati persekutuan kami. Dan Tuhan menjadikan kami saluran-saluran berkat di gereja ini dan di sekeliling kami. Kiranya juga damai sejahtera Tuhan ada di dalam kami. Agar kami bisa melayani dalam kesetaraan kami. Kami boleh tidak membedak-bedakan orang atas dasar suku, status, atau hal-hal lain yang sebetulnya berbeda di antara kami. Sebaliknya kami mengusung semangat perbedaan itu untuk memperoleh kekuatan bersama. Mendatangkan kebahagiaan, kebaikan dalam hidup. Di dalam komunitas ini dan juga di tengah dunia dimana kami hidup. Oleh karena itu berdasarkan pengenalan dan perasaan hadir alat ritungan ini, kiranya kami boleh saling diberkati. Semakin bersyukur dan menunjukkan wujud sikap hidup yang memuliakan engkau. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Khususnya dalam masa pemilu. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan bijaksana khususnya untuk para hakim-hakim. Agar mereka bisa memutuskan perkara ini dengan bijaksana. Sehingga situasi dan kondisi negara kami lebih baik. Setiap pemimpin yang punya pengaruh yang luas diingatkan terus untuk melihat kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Biarlah kami bisa menyelesaikannya dengan bijaksana untuk segera bergandengan tangan kembali memanfaatkan demokrasi, perubahan iklim dan juga kondisi geopolitik yang kurang menentu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, biarlah kami sebagai bangsa negara ini bisa lebih proaktif menyuarakan, memposingkan hal-hal yang benar, sejuk dan membawa damai dan sejahtera bagi negara ini dan dunia. Inilah doa kami yang kami akan naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita memberi ya. Sebelum memberi, ada satu ayat yang perlu saya siap di sini. Diambil dari Tawarik 29, 17a. Aku tahu ya Allah ku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenaan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ku berdoa dan berjaga-jaga. Agar ku kuat dan ku melihat, puji hati semakin kau nyatakan. Agar ku kuat dan ku melihat, puji hati semakin kau nyatakan. Ku mau siap sedia bagimu Raja. Di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba. Tuhan tiba. Oke mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang di surga. Kembali siang ini Datang menghadapku Mungkin syukur, terima kasih Untuk berkat-berkat yang telah kami terima Di hari-hari yang lalu Terima kasih ya Bapak Untuk semua ini Terima kasih untuk kasih setiamu Kalau sampai saat ini Kami berada disini Karena berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami Hari demi hari Berkatnya juga tangan-tangan yang sudah memberi Maupun yang belum sempat memberi Kau pakai Dana ini Berkat ini untuk memperluas Kerajaanmu disini ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa ini Ucapan syukur dan terima kasih Tuhan Amin Ya pengumuman cepat aja Shalom, salam damai Kita ada beberapa teman baru Mince Temannya Oni Kita akan sama-sama ke Israel Tentangan Lalu Siapa? Tini ya Oh sorry Eva Si Eva Tini kan? Betul kan? Iya makanya Ya Selamat datang Welcome Bahagia Bahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu ini Dan Ke Israel sebagai bukti Seperti Thomas tadi Mencari bukti Ikut saya ke Israel Ya Tuhan Dan ini saya juga Ada program yang Seperti ini Tentang topik-topik Alkitab Saya bikin beberapa buku Nanti akan di copy lagi Tapi adalah Inti topik-topik ini Supaya membantu kita untuk belajar Alkitab Seperti ini pertanyaan Pak Jonas Dimana murid Yesus? Siapa murid Yesus ada disini? Langsung cepat Kalau ini buku tebel kan susah Ini jadi topik-topiknya Langsung Jadi nanti saya bagi Tujuh Nanti kita evaluasi Mana yang perlu dibetulkan Dan nanti kita cetak lagi Semuanya tujuannya Supaya kita lebih Belajar Lebih Mengerti Alkitab Lebih Nah kalau mau dalam lagi Kita akan Kita ada juga program Hari Selasa Setiap hari Selasa Bukan setiap Tapi Mulai Selasa ini Ada Bible Study Bersama Pastor Emil Jam 7.30 Nah Itu Melalui Zoom Dan Tidak ada Kita sudah Ngomong-ngomong sama Pak Emil Jadi gak pakai tema Tetapi kita terus Matius Hari itu Gak selesai Matius 5 Kemarin sama Pak Yonatan Sudah Matius sampai Matius 4 5.30 Dan nanti Pak Emil mulai 5.30 Dan terus Sampai hari itu Tidak ada pertanyaan Kita terus lanjut Dan tidak perlu tema Tapi kita Terus Belajar itu Apa Sampai habis Nanti Nggak tahu Nanti Sampai Maranatha Dan Kalau mau lebih dalam lagi Pak Yonatan juga ada 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 Grup Rumus ya Itu Boleh tanya Lebih dalam lagi juga Oke Apalagi ini Nah Selama Saya ke Israel Biasanya kan Ada yang jeput-jeput Untuk bagian LA Timur No Barat Bisa minta tolong Yusuf Nah Kalau yang bagian timur No Ini Kita minta tolong Sama Andi Yovan Dan mungkin Bisa koordinasi Tugas Dengan Tifoni Oke Jadi Itu Lalu Minggu depan Viumat Tuhan Akan dibawakan oleh Pasal email Terima kasih Puji Tuhan Tidak ada tambahannya Kita Tutup dengan lagu Maranatha 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 Tuhan datanglah Dalam kemuliaannya Bersama para Bersama para Kebusan Samputlah dia Raja Segala Segala suku Terima kasih Samputnya Nyanyi Samputnya Terima kasih Samputnya Samputnya Terima kasih Untuk Siang hari ini Kami mau pulang Dan sekarang Mengarahkan hati kami Untuk Menerima Berkatmu Sebab firman Berkata Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan Menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan Menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahat Amin Terima kasih